Syarat pertama untuk mengagret risk kalian menjadi versi 4 adalah dengan mengalahkan rip indra dan ini adalah hal wajib untuk semua player yang baru memasuki di 3rd C Singkatnya, cara spawn rip indra, server harus menyala minimal 4 jam Kalian harus mencari god calice dari cbis, elite hunter, ataupun farming chest Dan pastikan ketiga warna tombol yang berada di castel on the C ini menyala, warna merah, putih, dan juga pink Untuk menyalakannya, kalian membutuhkan color legendary haki warna merah, putih, dan juga pink Yang dapat dibeli, menggunakan robak, ataupun berburu master of aura yang akan spawn setiap saat Untuk detailnya, masalah warna haki ini, kalian bisa nonton video gue yang ini Disitu gue ngejelasin secara singkat, padat, dan juga jelas Oke, balik ke topik, setelah kalian berhasil menyalakan ketiga tombol ini, serta kalian udah siap god calice-nya, kalian bisa masuk ke dalam istana Sirip indra, dan taruh aja god calice-nya disini cuy, nanti bakal ada gledek, dan kabut, dan sirip indra akan spawn Pastikan kalian ngasih damage yang cukup agar kalian dapet reward-nya Tanda kalau kalian udah pernah ngalain rib indra adalah, kalian bisa menggunakan teleport ini Syarat kedua adalah, race kalian harus sudah ke versi 3 Race apapun itu, terserah, yang penting sudah versi 3 Tanda kalau kalian udah mempunyai race versi 3 adalah, kalian pasti mempunyai race skill Race skill ini beda-beda tergantung dari race yang kalian gunain Sebagai contoh, agility di race ming, dan water body di race hard Kalau race kalian belum versi 3, kalian bisa nonton video tutorialnya di channel gue Semuanya lengkap, singkat, padat, dan jelas, dan pastinya semua race ada Oke, untuk syarat ketiga, kalian harus mempunyai mirror fractal Yang didapatkan setelah kalian berhasil mengalahkan Doh King Gue jelasin cara singkat gimana cara nge-spawn si Doh King Pertama, kalian harus mempunyai god calice yang udah gue jelasin barusan cara ngedapetinnya Terus, kalian harus mempunyai 10 conjure cocoa Yang bisa didapetin dari NPC cocoa warrior dan chocolate bar battler Kedua NPC ini berada di sea of trees Setelah kalian siap dengan god calice dan 10 cocoa-nya Kalian bisa nge-samperin ke NPC sweetcrafter ini Dan interaksi aja and boom, god calice kalian berubah menjadi cake calice Setelah kalian mendapatkan cake calice, kalian harus mengalahkan 500 NPC yang berada di area cake clan ini Bagusnya kalian bisa dibantu sama temen kalian Jadi gak harus kalian sendiri yang mengalahkan 500 NPC ini Untuk mengecek kalian bisa berinteraksi dengan NPC drip mama Dan nanti drip mama akan mengasih tau jumlah NPC yang harus dikalahkan lagi Ketika berhasil mengalahkan 500 NPC, kalian atau temen kalian yang pegang cake calice Wajibnya ngomong ke drip mama Kalau bukan yang pegang cake calice, yang kespawn bukan doking tapi malah cake prince Dan ya, itu akan ngebuang-buang waktu banget Ketika kalian berhasil ngespawn doking, bakal ada glendeg Dan kalian bisa pergi ke belakang rumah drip mama dan masuk aja ke situ Kalian nanti akan diteleport ke suatu ruangan dan kalian akan berhadapan dengan doking Kalian wajib mengalahkan doking dan pastikan kalian ngasih damage yang cukup Agar kalian dapet rewardnya, kalau kalian kurang damage kalian gak akan ngedapetin apa-apa Seperti drip indra tadi cuy Oke disini gue anggap kalian udah ngalahin drip indra Risk kalian udah versi 3 dan kalian udah mempunyai mirror fractal Langkah selanjutnya adalah kalian balik lagi ke castle on the sea Pergi ke belakang rumah drip indra dan ngomong aja sama batu ini cuy Setelah berinteraksi dengan si batu, kalian bisa pergi ke atas grade 3 Ngobrol sama Mitch NPC ini dan boom kalian akan masuk ke temple of time Setelah berhasil masuk ke temple of time, kalian bisa maju ke depan dikit Terus kalian interaksi dengan NPC yang gak keliatan ini Dan kalian akan keluar dari temple of time Setelah keluar dari temple of time, kalian bisa balik lagi ke castle on the sea Ngobrol lagi dengan batu yang berada di belakang istana drip indra Selanjutnya adalah step yang terpenting Yaitu kalian harus mencari mirage island Disini kalian harus membeli kapal Kalian keliling lautan yang luas yang ada di third sea ini Tips dari gue cari server yang siang menjelang malam Supaya waktu mirage spawn itu di awal malam Saran gue lagi kalau nyari mirage itu ke tempat yang terbuka Contohnya di antara haunted castle dan tartar island Ataupun di antara sea of treat dan tartar island Hal ini akan memakan waktu cukup lama Dikarenakan ketika video ini gue buat Mirage udah dikurangin parah change spawnnya Beda dengan dulu Tetapi enaknya sekarang itu kalian tidak memerlukan full moon Untuk mencari mirage Jadi intinya turun ke laut siang menjelang malam Temuin mirage selalu kita bisa ke step selanjutnya Oke ketika kalian menemukan mirage kalian bisa masuk ke dalam mirage dan cari ke tempat yang tinggi Jangan malah joget kayak orang goblok Oke lanjut Cari ke tempat yang tinggi Bisa di daun pohon ataupun di gunung-gunungnya Dan pastikan menggunakan mode fast mode atau mode cepat Agar ketika di dalam mirage tidak terlalu gelap Setelah kalian berada di tempat yang paling tinggi Kalian tunggu sampai malam Kalau udah malam kalian tatap bulan dan pakai skill race kalian Bisa juga kalian mode shift lock dan menggunakan observasi haki Pokoknya pencet aja semua Tunggu beberapa saat sampai bulannya bersinar Ketika bulannya bersinar Kalian harus cepat-cepat mencari gear Yang mana gear ini nanti akan digunakan untuk menarik lever yang ada di temple of time tadi Kalian harus menemukan gear sebelum pagi hari Ataupun sebelum mirage dispawn For your information Mirage akan dispawn dalam 15 menit Dan bisa juga dispawn karena tidak ada player di dalam pulaunya Ataupun penemu pulau keluar dari server Kalau kalian tidak menemukan gearnya Tenang aja Mirror kalian masih bisa digunain Dan kalian bisa berburu mirage lagi Oke gue anggap kalian menemukan gearnya Ketika kalian berhasil menemukan gearnya Kalian bisa ambil Dan kalian bisa pergi ke temple of time Yang berada di atas grade 3 tadi Setelah berada di dalam temple of time Kalian follow aja Seperti yang ada di video Kalian tarik levernya Maka pintu gerbang ini akan terbuka cuy Oke gue anggap disini adalah checkpoint By the way buat kalian yang nyadar Kalau kalian tadi melihat kode-kode aneh Kalian bisa catat aja Kalian ridem di discord Link discord di deskripsi Siapa yang tercepat Bakal dapet 100 robak dari gue Oke kita balik ke videonya Untuk step selanjutnya Kalian membutuhkan full moon Atau bulan purnama di malam hari Ingat ya wajib bulan purnama atau full moon Setelah sampai disini Kalian harus mempunyai 2 teman Atau 2 orang random Bebas yang wajib risknya itu berbeda dengan kalian Hal yang harus kalian lakukan adalah Kalian masuk ke ruangan Sesuai risk kalian masing-masing Disini kalian harus berdiri tepat di depan pintu Ruangan sesuai risk kalian Hal yang harus kalian lakukan adalah Menggunakan skill risk kalian masing-masing Secara bersamaan Ingat Secara bersamaan Untuk itu kalian bisa menggunakan fitur chat Untuk berhitung Agar bisa menggunakan skill risk secara bersamaan Ketika kalian berhasil Pintu akan terbuka Dan kalian bisa masuk ke dalamnya Untuk trial sesuai risk masing-masing Disini setiap risk memiliki trial yang tersendiri Untuk risk akan ada loncat-loncat awan sampai finish Risk human mengalahkan boss Risk shark mengalahkan sea beast Risk gold mengalahkan segerombolan NPC Risk ming melewati labirin Risk cyborg menghindari nuklir big boy Disini kalian bertiga harus berhasil semua Sebelum waktu habis Kalau salah satu dari kalian gagal Maka trialnya juga gagal cuy Kalau masih ada waktu Masih malem Masih full moon Kalian masih bisa mengulanginya For your information disini Bebas Kalian bisa lebih dari 3 orang Asalkan race nya beda-beda Jadi intinya Satu race Ngirim satu orang Dan minimal 3 orang Ketika kalian bertiga berhasil Dengan trialnya masing-masing Kalian akan di teleport Ke ruang tengah Dan disini Kalian harus saling Mengalahkan satu sama lain Atau Gue sebut tawuran Dan pemenang dari tawuran ini Yang bisa mengupgrade Race nya menjadi versi 4 Kalau kalian kalah disini Kalian gagal Harus trial lagi Untuk mengupgrade gear Gue sebut saja dengan stage ya Barusan tadi Kalian sudah berhasil Di stage 1 Untuk ke stage 2 Atau untuk menambah gear lagi Kalian harus menggunakan Skill awakening kalian Selama 3 menit Untuk mempercepat itu Kalian bisa minta tolong Ditonjokin dan nonjokin Temen kalian Sampai bar awakening full Dan disitu Kalian bisa pakai skill awakening kalian Kenapa harus ke player Kalau-kalau ke NPC Bakal lama banget cuy Setelah kalian menggunakan skill awakening Selama 3 menit Kalian bisa masuk ke temple of time Dan temui Mids NPC bola merah ini Dan interaksi aja dengan dia Disini kalian membutuhkan 1000 fragment Untuk bisa melakukan trial lagi For your information Kalau kalian belum melakukan ini Kalian tidak bisa trial Entah itu trial Dengan tujuan meningkatkan stage race Ataupun trial Untuk membantu teman kalian Oke disini Gue anggap Kalian sudah trial lagi Kalian berhasil Menang tawuran Dan kalian sudah berhasil Membuka gear yang kedua Sekarang Yang harus kalian lakukan adalah Transform selama 5 menit Setelah kalian berhasil Transform selama 5 menit Kalian bisa balik ke NPC bola merah ini Dan membayar fragment Sebanyak 1500 fragment Dan perlu diingat Transformnya itu Bukan sekali transform kok Jadi kalau sekali transform itu 1 menit Berarti kalian butuh 5 kali transform gitu ya guys ya Untuk stage 4 Terdapat 3 listen Jadi di listen pertama Kalian harus transform Mode awakening Selama 4 menit Terus bayar ke NPC bola merah 2000 fragment Lanjut listen kedua Transform mode awakening Selama 5 menit Lalu bayar ke NPC bola merah 2250 fragment Lanjut listen ketiga Transform mode awakening Selama 10 menit Dan bayar ke bola merah 2500 fragment Setelah itu Baru kalian bisa melakukan Trial lagi Untuk stage terakhir Yaitu stage 5 Dapat disimpulkan Di stage 4 ini tadi Total fragment Yang dihabiskan adalah 6750 fragment Oke Setelah kalian trial Menang tawuran Di stage 5 ini Kalian akan meningkatkan Kecepatan pengisian Bar merah Untuk transform awakening Dan juga meningkatkan Durasi transform awakening Kalian Disini terdapat 5 level Dan semakin tinggi level Semakin cepat pengisian Bar awakening kalian Dan transform kalian Akan lebih lama Oke untuk level 1 Kalian harus transform mode awakening Selama 8 menit Lalu bisa membayar ke NPC bola merah Sebanyak 3000 fragment Untuk ke level kedua Di level 2 Kalian harus transform mode awakening Selama 10 menit Lalu bisa membayar ke NPC bola merah Sebanyak 3250 fragment Untuk ke level 3 Di level 3 Kalian harus transform mode awakening Selama 13 menit Lalu bisa membayar ke NPC bola merah Sebanyak 3500 fragment Untuk ke level 4 Di level 4 Kalian harus transform mode awakening Selama 15 menit Lalu bisa membayar ke NPC bola merah Sebanyak 3750 fragment Untuk ke level 5 Di level 5 ini Kalian harus transform mode awakening Selama 18 menit Lalu bisa membayar ke NPC bola merah Sebanyak 4000 fragment Untuk ke maksimal stage dan agar bisa mengganti skill gear untuk next trial Di stage 5 ini total fragment yang dihabiskan adalah 17.500 fragment Dan jika di total semua untuk full gear race awakening versi 4 ini membutuhkan 26.750 fragment Oke mungkin segitu aja kalau ada yang belum jelas komen atau kalian bisa join discord Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalin lonceng And see you in the next video